Angkatan Laut Amerika Serikat, AS mengumumkan senjata, terobosan besar, yang akan dikerahkan jika terjadi perang melawan China di Pasifik, termasuk di Laut China Selatan. Senjata itu adalah sistem tempur tanpa awak yang beroperasi di udara, permukaan laut dan bawah laut. Berbagai sistem tempur tanpa awak itu rencananya akan dikerahkan mulai tahun 2021 untuk beroperasi dalam situasi pertempuran. Kami sedang syuting untuk awal 2021 agar dapat menjalankan masalah pertempuran armada yang berpusat pada kendaraan, tak berawak, kata laksamana muda Robert Gaucher, Direktur Markas Besar Maritim Armada Pasifik AS dalam pameran pertahanan Tahunan Association for Unmanaged Vehicle Systems International. yang dilansir Rasyan Times, Jumat, tanggal 11 September tahun 2020. Itu akan berada di laut, di atas laut, dan di bawah laut saat kita bisa mendemonstrasikan bagaimana kita bisa menyelaraskan diri dengan Komando Indo-Pasifik AS, mengarahkan untuk menggunakan eksperimen untuk mendorong kematian, katanya. Gaucher menambahkan bahwa Angkatan Laut AS secara teratur menjalankan masalah pertempuran armada, yang menguji pengerahan pasukan untuk peperangan kelas atas di Pasifik dan Atlantik yang biasanya dilakukan oleh kelompok tempur kapal Induk. Memasukkan teknologi drone baru ke dalam masalah pertempuran akan menjadi perubahan besar bagi layanan Angkatan Laut Amerika, yang berencana untuk menginvestasikan miliaran dolar dalam sistem tabrawak baru. Angkatan Laut menginginkan dana 2 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun 10 kapal permukaan tabrawak yang besar selama 5 tahun ke depan. Namun, Kongres telah mempertanyakannya dan bahkan telah memblokir Angkatan Laut untuk membeli kapal-kapal besar tabrawak. Saya ingin bisa menempatkan kapal permukaan tabrawak di dalam area yang ditolak musuh. Jika saya kehilangannya, saya kehilangan kapal yang jauh lebih murah dan saya tidak kehilangan nyawa orang Amerika. Tetapi saya masih menciptakan masalah. Apakah saya menyuruh mereka menembaknya dan saya mencari tahu di mana mereka? Atau saya membuat mereka menyianyikan senjata di atasnya atau saya mendapatkan beberapa tembakan sebelum saya kehilangannya? Papar. Gaucet. Angkatan Laut Amerika perlahan-lahan mengerahkan sistem tabrawak dan secara bertahap menguji kemampuannya. Layanan itu sebelumnya telah melakukan pengujian sistem tabrawak. Seperti tahun lalu, mereka mengirim kapal self-driefing sepanjang 132 kaki, Sea Hunter, dari San Diego ke Hawaii dan kembali lagi. Sea Hunter menjadi kapal pertama yang berhasil menafigasi secara otonom dari San Diego ke Pearl Harbor, Hawaii, dan kembali tanpa satupun awak kapal. Program Sea Hunter memimpin dunia dalam desain dan produksi kapal angkatan laut tabrawak dan sepenuhnya otonom, kata Gary Fasano, Presiden Leidos Defense Group, seperti dilansir militari.com. Eksperimen lain dilakukan saat kapal permukaan tabrawak jarak jauh angkatan laut dari Norfolk, Virginia, ke Carolina Utara. Direktur-direktorat pengembangan kemampuan di Combat Development and Integration di Quantico, Virginia, Brigadir General Eric Austin, mengatakan bahwa mereka mampu menyerang target menggunakan senjata kinetik di kompleks jangkauan Cherry Point. Goucher mengatakan angkatan laut Amerika masih dalam tahap perencanaan untuk masalah armada pertempuran tabrawaknya, tetapi latihan tersebut kemungkinan akan mencakup aspek komando dan kontrol, sensor dan muatan. AS dan China berselisih di Laut China Selatan AS telah mengirim kapal perang dan kapal induk ke Laut China Selatan dengan frekuensi yang meningkat, bahkan ketika angkatan laut AS berjuang untuk menangani beberapa pandemi COVID-19. China menyatakan tindakan AS di Laut China Selatan merupakan provokasi militer. China sendiri melakukan latihan dengan kapal perang Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Pelan. China Selatan